selamat datang di animasi dong hua spoiler om dan tante jangan lupa serobut kopinya kencangkan sabuk pengaman mari kita mulai pada awal episode diceritakan bahwa sinar cahaya telah aktif lalu hujan segera menghalanginya tetapi dia tidak mampu sehingga ia dilenyapkan pada akhirnya Xiaoyan mencoba menahan serangan itu sampai ia berhasil lalu meninggalkan bintang langit tetapi ada sosok misterius yang menghancurkan kembali bintang tersebut dan sin pun berganti jangan sembarangan apakah kamu ingin menyalah ucapan kelinci itu gumam Yuanwei dengan marah ah kamu benar-benar pintar tidak buruk lagi pula lebih baik untuk tidak memberitahu kalian bahwa tentang identitasku saat ini ucap Xiaoyan apakah kamu ingin ikut denganku secara sukarela atau apakah kamu berniat untuk membiarkanku membawamu secara paksa ucap Yuanwei kepada Xiaoyan hmm apakah kamu sendirian tanya Xiaoyan sambil mengangkat alisnya aku sendiri sudah cukup untuk membawamu pergi jawab Yuanwei dengan tenang aku khawatir kamu bahkan tidak tahu kekuatan apa yang kumiliki apakah kau pikir kelinci itu akan bisa menghentikanku untuk membawamu pergi ucap Yuanwei kembali hah kelinci apakah aku mengenalmu namaku adalah kelinci binyun meskipun aku tidak mengenalmu tapi ratu sudah menunggaskanku untuk menjaganya jadi jika kamu ingin membawanya hari ini aku akan menghentikanmu ucap kelinci binyun dengan marah kelinci binyun pun berubah bentuk manusianya saat ini jadi dengan telapak tangannya yang lembut dia pun mencubit pinggangnya akan tetapi matanya terbuka lebar karena kemarahnya terhadap Yuanwei di sini semakin marah mata merah mudanya semakin imut penampilan kelinci binyun dengan kekuatanmu kamu memang memenuhi syarat untuk melawan langkah kelima keabadian kaisar aku mungkin takut padamu di masa lalu tapi tidak untuk sekarang karena belum lama ini aku sudah menerobos ke langkah ke enam jadi jika kamu ingin melindunginya hari ini kemungkinan kamu akan mati jangan salah ini adalah peringatan dariku ucap Yuanwei sambil menatap kelinci binyun hei apa yang kamu katakan masuk akal aku tidak ingin mati demi orang sialan ini baiklah kamu bisa membawanya pergi jika kamu mau ucap kelinci binyun sambil membelai dagunya Xiao Yan tiba-tiba menoleh untuk melihat kelinci binyun matanya penuh dengan kecurigaan dan dia sangat bingung dengan kelinci binyun yang tiba-tiba berkata seperti itu eh jika aku dibawa pergi olehnya apa yang akan kamu katakan pada sang ratu ucap Xiao Yan dia tidak akan bisa membawamu pergi ucap kelinci binyun oh apakah kamu punya rencana tanya Xiao Yan kelinci binyun menggelengkan kepalanya dan berkata aku memang bisa menangani kultipator di langkah kelima tapi dia sudah menerobos ke langkah ke enam sehingga aku tidak bisa lagi mengalahkannya jadi kamu harus menelesaikannya sendiri ucap kelinci binyun hei apakah kau bercanda aku hanya dewa bintang delapan bagaimana aku bisa menghadapinya jika aku dibawa pergi olehnya jika aku mati di istana pemburu dewa sang ratu akan marah padamu ucap Xiao Yan namun ketika mendengar ucapan Xiao Yan ini kelinci binyun malah menatapnya dan kemudian dia tersenyum ringan aku percaya padamu kamu pasti memiliki cara untuk mengatasinya ucap kelinci binyun hmm apakah kamu benar-benar tidak akan membantuku ucap Xiao Yan sambil menatap kelinci binyun aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya ucap kelinci binyun dengan wajah yang serius ah lupakan saja kamu bisa membawaku pergi tidak buruk untuk pergi ke istana pemburu dewa untuk bermain-main ucap Xiao Yan pada Yuan Wei eh kamu tidak menolaknya ucap kelinci binyun yang menatap Xiao Yan dengan tatapan kaget hmm jika kamu saja tidak bisa mengalahkannya bagaimana aku bisa melawannya ucap Xiao Yan dengan marah waktunya sudah habis cepatlah bawa aku pergi ucap Xiao Yan sambil melirik Yuan Wei namun Yuan Wei segera menatap Xiao Yan yang tiba-tiba berkompromi dan dia sedikit mengerutkan keningnya karena tidak menduga Xiao Yan akan mengatakan ini namun setelah Yuan Wei ragu-ragu sejenak dia pun segera mengayunkan telapak kakinya dan menyapu ke arah Xiao Yan dengan cepat apakah kau sudah gila? kau pikir mereka tidak akan menyakitimu? ucap kelinci binyun dengan panik hah lalu apa lagi yang bisa kulakukan? jika aku tidak mematuhinya kamu juga akan mati saat melawannya ucap Xiao Yan di sisi lain Yuan Wei mendekat dalam sekejap dan pada saat yang sama kelinci binyun juga maju selangkah lalu udara dingin segera menyembur dari mulutnya dengan udara ini daerah sekitarnya pun berubah menjadi hamparan es kelinci binyun apakah kamu benar-benar akan bertarung denganku? ucap Yuan Wei kemudian Yuan Wei mengayunkan lengannya dan kekuatan yang sangat kuat pun segera menyapu lalu menghilangkan hamparan es yang diciptakan oleh kelinci binyun ratu sudah menugaskanku untuk melindungi orang sialan ini jadi aku tidak akan menyerahkannya padamu ucap kelinci binyun eh kamu bisa memberitahu sang ratu bahwa dia sudah dilenyapkan ratu sangat menyayangimu jadi bahkan jika orang ini mati dia tidak akan melakukan apapun padamu ucap Yuan Wei eh ngomong-ngomong aku juga akan mengingatkanmu bahwa jika kamu benar-benar membawanya pergi dengan karakter sang ratu diperkirakan dia akan langsung menghancurkan istana pemburu dewa jadi sebaiknya kamu pikirkan baik-baik jika tidak kamu akan melihat kemarahan sang ratu ucap kelinci binyun sambil menatap Yuan Wei Yuan Wei pun menatap Xiaoyan namun dia tidak mengerti apa yang istimewa dari Xiaoyan yang membuat sang ratu sangat peduli kepadanya hei dia hanya di ranah dewa selain itu sang ratu baru saja pulih jadi apakah dia benar-benar akan mengambil resiko untuknya ucap Yuan Wei aku sudah memberitahumu sesuatu bahwa sang ratu pasti akan melakukan apapun untuknya ucap kelinci binyun dengan tegas ah tidak mungkin mungkinkah aku terlalu tampan ucap Xiaoyan sambil menyeringai begitu kata-kata ini jatuh kelinci binyun dan Yuan Wei segera menatap Xiaoyan secara bersamaan kelinci binyun pun merasa perutnya bergejolak untungnya dia sudah terbiasa dengan kelakuan Xiaoyan sehingga dia tidak memuntahkan ketika mendengar ini selain itu Yuan Wei tiba-tiba menatap kelinci binyun dengan kebingungan lalu bertanya dengan nada aneh apakah sekarang selera sang ratu menjadi begitu berat? aku pikir masih banyak lelaki yang lebih baik daripada dirinya ucap Yuan Wei kepada kelinci binyun dan kelinci binyun pun tertawa ketika dia mendengar ini hal ini menyebabkan masalah yang cukup rumit tetapi kamu benar-benar tidak bisa membawanya pergi hari ini ucap kelinci binyun dan berkata dengan serius jika aku boleh berkata aku ingin membawanya pergi hari ini apakah kamu akan percaya padaku bahwa dirimu tidak bisa menghentikanku ucap Yuan Wei hei kalian berdua bagaimana kalian bisa begitu berisik seperti wanita muda bertarunglah jika memang kalian ingin jangan buang waktu di sini ucap Xiaoyan dengan marah di samping aku harus melakukan yang terbaik hari ini terlepas dari apakah aku bisa menghentikannya atau tidak ucap kelinci binyun dengan matanya yang penuh dengan niat bertarung dan Yuan Wei juga tersenyum sedikit ketika dia melihatnya kalau begitu, ayo kita bertarung tampaknya masing-masing dari kita mempunyai misi yang tidak bisa kita tahan sedikit pun ucap Yuan Wei akhirnya, keduanya langsung bergerak dan kekuatan dari kedua belah pihak pun meletus dalam kehampaan pada awalnya mereka semua melesat ke belakang secara bersamaan dan segera bertabrakan mengadu tinju mereka namun, cara bertarung ini tidak berlangsung lama kelinci binyun pun mulai menunjukkan kemampuannya untuk bertarung udara dingin pun mengembun menjadi berbagai serangan yang membekukan namun, semuanya diselesaikan dengan cepat oleh Yuan Wei dengan suara dan teman keras meskipun kelinci binyun mampu bertahan dirinya masih dipukul mundur cukup jauh dan seteguk darah besar menyembur keluar dari mulutnya kelinci binyun tidak apa-apa jika kita tidak bisa mengalahkannya untuk sekarang, itu tidak diperdulikan lagi ucap Xiaoyan sambil menghala nafas namun, tanpa diduga kelinci binyun malah melotot ke arah Xiaoyan dengan marah dan mengauk tapi, tidak ada yang tahu apakah itu untuk Xiaoyan atau Yuan Wei tetapi, pada detik berikutnya sosok kelinci binyun meraum ke arah Yuan Wei lagi Xiaoyan pun menghala nafas dengan menyesal dan sepertinya, dia terlihat cukup membenci sifat keras kepala kelinci binyun pada saat berikutnya, hal yang tidak disangka pun terjadi kelinci binyun ternyata kembali dikalahkan sementara itu, sudut mulut Yuan Wei perlahan naik seolah-olah semua ini sudah dalam harapannya hah, lupakan saja kelinci binyun aku tahu, kamu mencoba yang terbaik tapi, ini adalah masalah besar aku bisa pergi ke istana dewa pemburu bersamanya ucap Xiaoyan dasar bocah bodoh apa kamu tahu, jika kamu pergi ke istana dewa pemburu kamu akan mati ucap kelinci binyun sambil memandang Xiaoyan dan berkata dengan marah tapi, jika aku tidak pergi kamu akan mati dalam pertempuran ini, aku akan merasa sangat bersalah dan sang ratu pasti juga akan merasakan hal yang sama serupa ucap Xiaoyan aku akan membuka jalan untukmu pergilah ucap kelinci binyun pada saat ini, kelinci binyun tiba-tiba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suara kepada Xiaoyan itu adalah kata-kata yang serius dan karena perhatian Xiaoyan itu membuatnya bertekad untuk menyelamatkan Xiaoyan bagaimanapun caranya terlebih lagi, sang ratu sudah memerintahkannya untuk melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi pada saat ini, udara dingin yang agung dari mulut kelinci binyun tiba-tiba disemburkan dan seluruh kekosongan sejauh ratusan meter di sekitarnya pun tampaknya membeku dalam sekejap di sisi lain, Yuan Wei mengerutkan keningnya ketika melihat adegan ini akan tetapi, sosoknya yang masih sedikit terdiam pun segera berubah menjadi patung es raksasa sementara itu, kelinci binyun segera mengangkat tangannya dan cakarnya pun merobek kekosongan lalu celah kekosongan muncul dan dia segera menatap Xiaoyan ayolah, kamu harus pergi secepatnya sebelum teknikku selesai ucap kelinci binyun dengan sangat cemas tunggu dulu kemana aku harus pergi? apa kamu sudah merencanakan tujuan sebelumnya? tanya Xiaoyan yang tampak bingung omong kosong tentu saja kamu akan pergi dari sini aku tidak bisa mengontrol berapa lama ia akan mengambil alih pertarungan ini jika kamu tidak pergi semua akan terlambat ucap kelinci binyun yang sudah sangat cemas meskipun kita tidak saling mengenal dengan baik aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri aku adalah orang yang penuh kasih sayang dan aku tidak ingin merasa bersalah di kemudian hari ucap Xiaoyan dengan tegas omong kosong macam apa ini? penuh kasih sayang dan benar jika kamu tidak keluar kita semua akan mati di sini aku bukan lawannya jadi aku hanya bisa menunda waktu untukmu ucap kelinci binyun sambil memarahi Xiaoyan namun pada saat mereka berbicara Yuanwei segera melepaskan diri dari kurungan mutlak milik kelinci binyun jangan repot-repot melakukan hal itu bahkan jika dia bisa memasuki celah kekosongan dia tidak akan bisa pergi hari ini ucap Yuanwei suara Yuanwei keluar perlahan seolah-olah seluruh kekosongan ini telah diblokirnya apa maksudmu? apakah aku benar-benar tidak bisa pergi? lalu jika aku membunuhmu apakah aku boleh pergi? tanya Xiaoyan sambil meremas dagunya sungguh anak yang sombong jika kamu tidak tahu seberapa tingginya langit maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan itu dan kamu akan tahu seberapa kuat kaisar keabajan di langkah ke-6 ucap Yuanwei tanpa diduga Yuanwei sepertinya tersinggung dengan kata-kata Xiaoyan barusan dan amarahnya langsung melonjak ia menekan sosok Xiaoyan namun pada saat ini tekanan dari sosok pilici binyun juga menyebar dan dia ternyata masih memilih untuk melindungi Xiaoyan pada saat yang kritis ini kelinci bodoh itu bukanlah pilihan yang bijaksana untuk mengganggu ku ucap Yuanwei ah, aku sama sekali tidak takut padamu apakah kamu benar-benar berpikir bahwa langkah ke-6 tidak terkalahkan ucap kelinci bingung sambil menyeringai apakah ada sang ratu di belakangmu atau tidak aku akan membunuhmu secara perlahan aku pasti akan menghancurkan kepala kelincimu dengan mulut patah dasar kelinci kematian ujar Yuanwei yang amarahnya terus melonjak dan telapak kakinya langsung menginjak ke depan hah, apa yang kamu bilang barusan? kamu memanggilku kelinci kematian? kalau begitu aku akan memberikan pengadilan di kematianmu kelak ucap kelinci binyun tampaknya kelinci binyun juga merasa sangat marah pada saat ini Xiaoyan pun memandang kelinci binyun dengan aneh Xiaoyan pikir bahwa panggilan ini memang sangat cocok dengan dirinya apa yang kamu tertawakan? dasar bocah konyol ucap kelinci binyun tanpa diduga kelinci binyun tiba-tiba menoleh untuk menatap Xiaoyan adapun sosok Xiaoyan ia tiba-tiba terdiam karena merasa dirinya tidak pernah sedikitpun tertawa namun kelinci binyun mengira dirinya tertawa pada saat ini pertarungan antara kelinci binyun dan Yuanwei tampaknya menjadi sangat serius Xiaoyan sepertinya tidak ingin ikut campur ketika ia melihat adegan ini ketika udara dingin menyapu sosok kelinci binyun telah berubah dari penampilan imut sebelumnya menjadi sosok ramping dengan lengan giok yang lembut seperti keratai salju kini penampilannya berubah menjadi seorang ratu yang sangat cantik detik berikutnya kedua petarung itu menghilang secara bersamaan kecepatannya sangat luar biasa dan tabrakan yang luar biasa itu pun terjadi lagi di kehampaan sekarang ada udara dingin yang melonjak di atas kepala kelinci binyun dan sosok Yuanwei tubuhnya ditutupi oleh garis emas mengeluarkan kekuatan abadinya yang kuat lalu ia mengeluarkan seluruh energi pada tinjunya segera suara redakan pun kembali menyebar udara dingin dan cahaya emas bertabrakan keduanya menyerang secara terus menerus mata Yuanwei bahkan menunjukkan ekspresi terkejut karena pada saat ini kelinci binyun tidak lagi mengalami kekalahan dalam pertempuran melawannya tak lama kemudian tinjun Yuanwei terbanting ah ini menjadi sangat menarik kamu ternyata memiliki kekuatan tersembunyi ucap Yuanwei tapi jika kamu ingin mengalahkanku dengan kekuatanmu ini itu masih tidak mungkin ucap Yuanwei berhentilah bicara omong kosong meskipun kau sudah mencapai langkah ke enam aku masih akan memukulmu sampai mati ucap kelinci binyun dengan marah hmm, aku ingin melihat berapa lama kamu akan bisa bertahan ucap Yuanwei sambil menyeringai kemudian Yuanwei pun melesat kembali ke arah kelinci binyun dan mereka berdua pun kembali beradu pukul setiap pukulan bersentuhan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat kekosongan bergetar namun pertarungan semacam ini tidak berlangsung lama tubuh kelinci binyun pun terlempar ke belakang kristal es di tubuhnya langsung hancur dan seteguk darah besar menyembur dari mulutnya hmm, sejak kamu membuat sarangan pertamamu aku sudah memperhatikan bahwa kekuatanmu hanyalah berpura-pura aku hanya ingin melihat seberapa lama kamu akan bisa bertahan tapi aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan bahkan sebelum aku mengeluarkan seratus pukulan ucap Yuanwei dikatakan sang ratu dikelilingi oleh orang-orang terkuat ah, sepertinya kamu adalah orang terlemah di antara mereka ucap Yuanwei kembali di sisi lain kelinci binyun akhirnya menstabilkan tubuhnya dan luka-luka di tubuhnya bisa pulih dengan cepat namun Yuanwei tiba-tiba muncul tanpa belas kasihan tinjunya jatuh dengan keras ke dada kelinci binyun dan hanya suara patah tulang yang bisa terdengar saat ini kelinci binyun pun menyamburkan seteguk darah kembali akan tetapi pada saat ini sebuah tangan tiba-tiba melesat dari belakang kelinci binyun dan itu menghalangi pukulan patah dari Yuanwei dan Yuanwei pun terkejut saat melihat adegan ini jika kamu tidak bisa mengarahkannya mundurlah sedikit ucap seseorang dari belakang kelinci binyun kelinci binyun pun tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang penuh dengan mata di belakangnya lalu dia berkata hah cuying ucap kelinci binyun dan cerita pun berakhir sampai jumpa di episode selanjutnya teletabis makan sayur kubis cerita habis kopi pun habis selamat menikmati terima kasih telah menonton anda berakhir apakah dia akan terlalu akan menanggari setakat ini kita tidak akan dianggengar juga yang satu kelada selanjutnya kita tak akan berakhir kita bisa berakhir kita akan berakhir kita akan kecapai tapi kita bisa dianggengar kita akan berakhir kita akan melanggar bukansi Terima kasih telah menonton!